Oke, baik teman-teman, kembali di ruang podcast saya di Pura Pura Podcast Kembali bersama Tuwaji, guru Yang sudah lama gak kita bikin podcast Tuwaji Jadi, om swastiastu Tuwaji Om swastiastu, teman-teman yang ada di rumah Begini Tuwaji, langsung aja ya teman-teman Ini tiang kegelisahan Tuwaji Kegelisahan tentang apa yang dapatkan di grup WA Tuwaji Oke, maaf Ini mungkin teman-teman di rumah pernah dapat WA Atau dapat di grup, atau isu, atau berita, atau apa ini Jadi, saya bacakan Yang bacakan yang ini teman-teman benar ya Saya dikasihkan yang benar dapat, ini dapat WA ya Dapat di grup Jadi, pitekat imbuan Niki, wawut yang boleh pica bawa sering ratu, pedanda, nabi, kriya, gede, wayahan, buruan Duwani ring penampahan galungan nike Sinarangan, sarang dina pernama Ketan nike Yendados tunas menawita, semeton titiang, jagi mebat, utawi ngelawar Ring penampahan, yendados sampunang mebat, ring penampahan Duwani nike yang nike, kesengu jagal mangsa Nike Karena penampahan ketemu pernama, Nintan Becik maulahan memati-matian Asap unike, pembawa, spitekat, pedanda, utawi, anak, linksir, geria, gede, wayahan, buruan Untuk nabi, niki Kirang langkung, tiang nunas, pengampura, dumirah, yus, semeton, sarang, sami Mohon maaf, pengirim dan nomor teleponnya tiang nak bilang, tuh, Haji Jadi, disini, luar, ini sudah viral di grup, tuh, Haji Jadi, lapis benar, Niki Apakah benar, atau waks, jagal mangsa di sana Dan dimajukan, apakah oleh dimajukan Jadi, kan, kalau dimajukan, dadosnya kan di penyajan Penyajan Lopidoji Ini, kita, kita, bukan klarifikasi Kita, apa ya itu, Haji Memperjelas Memperjelas, ya, bukan klarifikasi Karena bukan kita yang buat beritanya Ini, ini viral, teman-teman Ya, baik Nah, Om Sosias itu, sekali lagi Nah, memang, saya pun sempat mendapatkan banyak pertanyaan Tentara Tuh Haji, boleh enggak, ini Iya, ada yang menanyakan Tuh Haji, tiang sedang mendapatkan banyak rejeki, Niki Ada yang mendapat, gini Bansos Tentang, penampahan, kalau nanti, tiang, liu, jenang, emang, be Nah, itu tadi Karena, banyak semeton tiang, jadi, wintan, tapi, was tanya, ya, pemilu lah Tentang, jadi, peduli yang nanti-nanti, tawaan, tanya yang lawar Nah, dapat sumbangan Dapat sumbangan Nah, tapi, ternyata, dapat himbawan, tidak boleh nampah Nampah, nah, kemanakan, kicakkan, lakunya ini Ya, menarik Nah, sebelum kita membahas tentang penampahan yang bertepatan dengan Purname Dan ada larangan untuk membuat lawar Nah, kita, pertegas dulu, apa itu galungan Galungan, ya Nah, jadi, galungan adalah rainan gumi Salah satu ritual, ritus upacara di Bali Sebagai rainan jagad Rainan jagad Yang disebut rainan jagad Jadi, hampir semua masyarakat di Bali merayakan galungan Hindu Hindu Bali merayakan itu Nah, ini, makanya disebut rainan gumi Jadi, semua hampir masyarakat di Bali, agama Hindu merayakan galungan Nah, kalau kita tilik makna rainan galungan itu Nah, ini sebenarnya salah satu praktek yang namanya durga puja Durga puja Ya, pemujaan kepada Dewi Durga Untuk memohon kemenangan, kesejahteraan, dan sebagainya Nah, lalu, yang namanya praktik-praktik acara keagamaan Jelas ada rujukan sastranya Nah, rujukan sastra galungan Dan semua rangkaiannya Dari penyajan, dari syugian, galungan sampai kuningan Itu jelas sekali tersurat dalam teks Sunarigama Dan juga lontar-lontar misalnya Sri Jaya Kesunu Ataupun lontar Aji Suwamandala Nah, ini mempertegas keberadaan ritus rainan gumi galungan sampai kuningan Nah, karena galungan ini adalah sebagai ritus durga puja Nah, ini tidak lepas dari konsep tantra yang berkembang di Bali Nah, karena durga puja adalah praktik ajaran tantra Maka dari itu ritus-ritus nampah Ritus-ritus mempersembahkan daging itu adalah proses yang paling penting juga Betul Bukan hanya pada saat galungannya saja Tetapi sebelumnya itu juga sangat penting Karena proses memasak mebat nampah itu adalah bagian dari ritus tantris Merupakan praktik dari amalan ajaran pancama dari tantra Yang bernama Mamsa Mamsa itu artinya memakan daging tentu diolah daging tersebut Nah, maka dari itu penampahan itu sangat penting Sebagai bagian dari ritus galungan Oke Baik, nah selanjutnya Nah, lalu pada teks Sunarigame Ataupun Aji Suomendale Rainan galungan itu diberikan pitekat Nanti setidaknya di Bali akan ada tiga jenis galungan Galungan, betul Ada yang disebut galungan nadi atau galungan adi Adalah ketika galungan itu bertepatan dengan purnama Itu galungan adi Nah, itu galungan adi atau kerap disampaikan sebagai galungan nadi Ada perbedaan pelafalan Tapi kata adi itu artinya galungan yang dirayakan secara besar-besaran Nah, karena bertepatan dengan purnama Nah, yang kedua ada yang namanya galungan naro mangsa Nah, galungan naro mangsa ini adalah galungan ketika Galungan itu bertepatan pada sasih kepitu Dan galungan itu bertepatan dengan tilem Tilem dan sasih kepitu Dan juga sasih kesange Nah, pada saat itu memang tidak dibenarkan mempersembahkan daging Pada upacara itu Nah, ada banten yang digunakan untuk mengganti daging Jadi, bukan pada saat penampannya Bukan penampan galungannya Ya, pada saat galungan Asalkan galungan itu ada pada sasih kepitu Ada pada tilem Ada pada sasih kesange dan juga pada tilem Nah, itu disebut galungan naro mangsa Jadi, galungan nadi atau galungan adi ketika purnama Nah, terus galungan naro mangsa ketika tilem Pada sasih kepitu dan sasih kesange Dan ada juga yang namanya galungan sebel Galungan sebel Nah, galungan sebel itu adalah galungan yang dirayakan secara kolektif oleh keluarga yang sedang mengalami kesebelan Misalnya ada keluarga yang meninggal Bagaimana prosesi mengadakan ritus galungan Karena menurut sasih galungan itu tidak boleh encak Tidak boleh tidak dirayakan Termasuk juga bencana Nah, ketika ada bencana galungan itu harus tetap dirayakan Tetapi bagaimana merayakan itu Nah, itu disebut galungan sebel namanya Jadi, ada hambatan, tetapi tetap harus dilakukan Harus dilakukan, sama seperti ya COVID kemarin Nah, COVID tetap kita menggalungan Nah, kalau sebel misalnya ada kematian di rumah Nanti karena tidak boleh memasuki LL Pemerajan dan sebagainya Ada tempat tertentu Nah, ini disebut galungan sebel Nah, lalu kembali ke konsep galungan yang berhubungan dengan ritual tantra Jadi, penampahan itu adalah ritus yang sangat penting sekali Nah, disinilah konsep-konsep kekuatan Sang yang kala tiga wisese Nah, jadi galungan itu identik dengan Pada saat penampahan ini adalah pemurtian Sang kala tiga wisese Nah, sang kala tiga wisese ini adalah kekuatan tiga bucari Adalah kekuatan tiga kekuatan alam yang maha dasyat Nah, inilah yang patut disyomia, dinetralisir nanti Oke, makanya kenapa penampahan itu sangat penting sekali Nah, terus apabila purnama itu bertepatan dengan penampahan Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, kalau teks rujukan yang kita gunakan untuk sebagai sumber konsep galungan kuningan ajaran itu Memang tidak pernah menyebutkan bahwa ketika purnama bertemu penampahan Jadi kita tidak boleh melakukan metetampahan atau tidak boleh mengolah lawan Tidak ada disebutkan Tidak ada disebutkan Nah, jelas tidak ada di tempat penampahan ketemu dengan purnama Tidak ada larangan untuk ngelawar Yang kedua tadi tidak termasuk itu Tentu ini galungan Ya, nah pada saat penampahan tidak boleh memang Nah, kalau naro mangsa bertepatan dengan tilam, sasi, kepitu, dan kesangga Memang mempersembahkan tidak boleh Tetapi kalau memasak ya silahkan Ya, untuk mempersembahkan Banten Mempersembahkan Ya, tidak boleh Nah, karena apa? Kenapa pada saat galungan naro mangsa Galungan yang bertepatan dengan tilam Yang pada sasih, kepitu, dan kesangga tidak boleh Karena kekuatan dari energi Buddha pada saat itu sangat besar Oke Nah, sedangkan pada saat itu kita sedang memuja durga Pada saat galungan Oh, iya, iya Jadi alam itu memberi kekuatan durga yang sangat besar Pada saat itu kita memuja durga Maka konsep durga ini akan berlipat-lipat Nah, pada saat itu kita harus menyeimbangkan Kita tidak boleh memperkuat konsep buta dan durga itu dengan memberikan daging Daging Persemahan Iya, persemahan daging Supaya tidak terlalu besar dan tak terkendali Oke Ya, ibarat api yang sudah besar disiram dengan bensin atau minyak Api akan terlalu membarangkan leluhur kita mengetahui bahwa Pada momen itu kekuatan durga dan buta ini sedang pada puncaknya Besar-besarnya Nah, makanya disimbangkan dengan tidak mempersembahkan daging Tapi boleh memasak makan Oh, silahkan Tidak ada larangan untuk itu Kalau menuju ke ini tuh, Haji Menuju ke kata-kata yang di ini Mereka bilang Jagi mebat lewat ring penampahan Yang dados sampunang mebat ring penampahan Dua nikah yang nikah Kesengguh jagal mangsa Jagal mangsa di sini Maksudnya apa itu? Nah, istilah jagal mangsa Memang tidak ada kaitan dengan galungan kuningan Yang ada kaitannya itu adalah nare mangsa Nah, kata jagal mangsa ini adalah Kemungkinan dicomot ini dari Teks yang bernama Dharma Caruban Dharma Caruban itu adalah lontar yang membahas tentang Bagaimana cara mengolah masakan-masakan Bali Baik untuk upacara atau untuk dikonsumsi Namanya Dharma Caruban Nah, Dharma Caruban memang ada menyebutkan Salah satunya adalah ibu tejagal mangsa Sebagai kekuatan buta yang Dipuja pada saat Metetampahan atau memasak Dengan mengaturkan kayak lelaban Nah, lelaban itu diaturkan kebutu jagal mangsa Itu tidak ada kaitannya dengan penampahan Tidak ada kaitan dengan penampahan yang bertemu dengan Purnama Dan juga tidak ada kaitannya dengan Purnama Yang bertemu dengan galungan Purnama Ya, tidak ada Tidak ada demikian Nah, begini Dipertegas lagi Nah, jadi penampahan itu adalah Pada saat kekuatan Sangyang Kale Diga Wissese itu memurti Pada puncaknya di sana Nah, ketika bertemu dengan Purnama Apa itu Purnama? Kita berangkat dulu dari pemahaman Purnama Jadi Purnama ini adalah siklus alam Terutama siklus bulan Sebagai kekuatan yang paling puncak di sana Nah, makanya di dalam Teksunari Gama Purnama dan Tilem itu adalah Ketika kekuatan Surya atau Betaru Siwa sedang meyoga Jadi Purnama itu adalah ketika ide Betaru Siwa sedang meyoga Nah, jadi apapun yang bersentuhan dengan kekuatan Purnama ini Akan semakin kuat Nah, maka dari itu Penampahan ini ketika bersentuhan dengan Purnama Kekuatan bulan Purnama ini justru akan memberi energi yang sangat positif sekali Ya, karena apa? Di salah satu teks Warige Ini disebutkan berbagai jenis Purnama pada hari-hari tertentu Nah, misalnya ketika Purnama jatuh pada hari Minggu Kekuatan positif apa yang diberikan? Ketika Purnama jatuh pada hari Senin Kekuatan positif apa yang diberikan? Itu sudah Sudah baku Sudah baku pada Warige Itu namanya Sabte Redana Jadi tujuh upaya memohon kesejahteraan Melalui permohonan kepada bulan Purnama Kalau itu ada termasuk salah satunya di situ? Ada Nah, ketika bulan Purnama bertepatan dengan hari Selasa Yang dipuja di sana adalah kekuatan Ide Betaru Siwa Meragacandra Yang memberikan kekuatan yang namanya Sukawirdi 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 atulah kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali Sudah jauh Ya, jadi tidak ada larangan di sana Justru pada saat itulah kita sedang bahagia-bahagianya Karena Purnama bertepatan dengan hari Selasa Demikian Nah, jadi sekali lagi Kalau kita gunakan rujukan sastra Yang menjadi sumber konsep galungan dan kuningan Baik Sunarigama Baik Sri Jaya Kesunu Ataupun lontar-lontar Haji Suwomandale yang mempertegas perayaan galungan pada sasi-sasi tertentu Berarti konsep yang disebutkan pada WA itu Tidak jelas Tidak jelas Berarti itu beritanya Peta hoax Ya Nah, Tuh Haji Di sini kan memang tidak disebutkan tulisannya Tidak dinyadakan di sini Biar tidak melakukan pengolah-olahan ternampah Tengah awar otomatis Seperti yang orang awam Begitu melihat tulisan ini Berarti saya tidak boleh ngelawar Berarti saya tidak boleh membantan dengan Tidak boleh menggunakan daging dan olahan daging Memang tidak ada di sini untuk menghimpul Tidak mengatur Tidak ada persembahan Tapi dari sini saya beranjak Baiknya mebatnya ngelawarnya dimajukan ke Purnama Purnama Pas di Ngalungan Karena penampahan Kan tidak bisa seenaknya Ini kan sudah Ada aturan baku di sana Tadi kan Tuh Haji bilang Jadi sebelum itu Ada penampahnya memang luar biasa Ada tiga Kekuatan buta yang ada di sini Akhirnya kita Tidak bisa kita pindahkan Jadi mempertegas kembali bahwa Himbawan tentang Purnama yang bertepatan dengan penampahan Dan ada pelarangan Atau himbawan untuk Tidak ngelawar Itu adalah huk Itu adalah Apa namanya Himbawan yang tidak jelas sumbernya Nah kalau di kesengguh Jagal mangsa itu Apakah tepat dinyatakan di penampahan Duh Kita ketemu dengan Purnama Sekali lagi Jagal mangsa itu Tidak ada hubungan dengan Purnama Jadi jagal mangsa itu Berkaitan dengan Kekuatan Yang dimana kita memuja Siapa yang kita puja Pada saat kita Meolah-olahan Jadi walaupun tidak Ketemu Purnama Pada saat penampahan Kita tetap memuja Ide betara siwa Dengan konsep kekuatan buta Yang berwujud Ibute jagal mangsa Ibute jagal mangsa Jadi bukan hanya pada saat Penampahan ketemu Purnama saja Tetapi pada setiap Aktivitas ketika kita ingin Metetampahan Atau memotong binatang Untuk persembahan atau makanan Kita tetap memuja Kekuatan ide betara Sebagai kekuatan buta yang disebut Ibute jagal mangsa Dan Kalau seperti itu Berarti yang Kalau yang Niki Wawut yang boleh Pice Bawa sering Ratu Pedana Nabe Gria Gede Wayahan Buruan Berarti Ide pedana Apalagi Nabe Ratu Pedana Nabe Gria Gede Wayahan Buruan Ini berarti Kurang baca Sasra dong Kalau yang baca Mungkin nanti Kita screenshot Kita screenshot Memang benar Kata Teng Berarti Jadi ketika WA itu masuk Ke grup Termasuk Ke WA Teng sendiri Teng juga dapat Teng sambung Mengkonfirmasi Kepada Pesemotoran Gria Yang Namanya Dicatut Teng kira Ini adalah Pencatutan nama Jadi tidak ada Nama sulingih Yang seperti itu Jikapun Namanya Ada yang mirip Tidak pernah Menyampaikan Himbawan Seperti itu Jadi Tuan Sudah Teng sambung Konfirmasi Dengan pengisir-pengisir Tidak ada Dari Gria Wayahan Buruan Memang Gede-gede Wayahan Kan Banyak Ya ada Jadi Tidak pernah Mengeluarkan Statement Nah Himbawan itu Tidak pernah Disampaikan Tidak pernah Disampaikan Kalau Ampura Mohon maaf Kalau dari keluarga Wentan Dan Nama Dari Ratu Nabe Yang Wentan Ini Ratu Pedana Nabe Gria Gedewayahan Nah Kalau Pedana Dengan Menggunakan Gelar Buruan Ataupun Nabe Banyak Tetapi Yang Jelas Menyampaikan Himbawan Itu Tidak Sampun Konfirmasi Tidak Sampun Matur Kepada Pengisir-pengisir Angge Gria Dan Termasuk Di Paruman Sulingih Juga Sudah Beberapa Yang Sampaikan Secara Pribadi Memang Tidak Ada Himbawan Semacam Itu Tidak Ada Jadi Beritanya Hoax Atau Hoax Palsu Nah Jadi Masyarakat Harusnya Berhati-hati Karena Himbawan Himbawan Semacam Ini Sangat Besar Kemungkinan Untuk Membuat Situasi Kacau Ini Kalau Boleh Mohon maaf Mada Cene Yang Tormat Apakah Ada Oknum Tertentu Yang Memang Sengaja Membuat Kebiasaan Atau Adat Atau Kebiasaan Kita Di Saat Penampahan Ini Atau Dikacaukan Kegiatan Kegiatan Bisa Jadi Jadi Kita Harus Bisa Melihat Dari Dua Sisi Yang Berbeda Yang Pertama Dengan Kejadian Ini Seharusnya Kita Mulai Introspeksi Diri Apakah Pemahaman Kita Tentang Konsep Galungan Kuningan Penampahan Itu Sudah Tepat Atau Belum Ini Juga Introspeksi Bagi Para Pembina Umat Selingi Atau Siapapun Yang Berwenang Di Pembinaan Umat Ketika Ada Informasi Seperti Ini Seharusnya Segera Dikonter Supaya Masyarakat Tidak Riuh Nah Ini Menurut Saya Sebagai Bagian Dari Introspeksi Diri Kembali Untuk Memahami Lebih Jelas Lagi Konsep Ritus Keagamaan Kita Terlalu Dekat Tidak Tidak Kira Sudah Mulai Ada Cuman Tidak Kira Isu Ini Sudah Terlalu Melebar Sekali Jadi Ke Semua Kalangan Masyarakat Karena Hampir Send Dikirim Ke Semua Pengguna Whatsapp Khusususnya Bergama Hindu Di Bali Jadi Setiap Hari Saya Selalu Mendapatkan Pesan Yang Mempertanyakan Ini Tidak Kebetulan Itu Tidak Kebetulan Sampun Kadung Mesen B Kadung Melaseke Punah Pintan Ada Senampah Harus Dimajukan Lepas Galungan Mungkin Sampun Sibuk Maturan Sebagainya Jadi Melalui Media Podcast Ini Terima Kasih Untuk Memberikan Ruang Ini Untuk Mempertegas Bahwa Himbawan Itu Tidak Jelas Himbawan Itu Tanpa Sumber Yang Jelas Yang Memberikan Yang Dituliskan Nama Dari Grip Dikon Konfirmasi Itu adalah Tanama Ini Salah Satu Ini Kegiatan Yang Sangat Negatif Dan Juga Untuk Teman Teman Di Rumah Sekali Lagi Melalui Podcast Saya Ini Menghimao Kembali Kepada Teman Teman Yang Ada Di Rumah Tentunya Khususnya Umat Hindu Sudarma Yang Ada Di Seluruh Nusantara Di Indonesia Ketika Ada Berita Seperti Ini Mohon Untuk Lebih Berti Hati Dengan Cara Menanggapinya Bagaimana sumbernya Dan Paling Yang Paling Penting Adalah Untuk Lembaga Yang Ada Di Bali Khususnya Lembaga Keagamaan Masyarakat Lembaga Lembaga Masyarakat Untuk Lebih Jeli Lagi Cepat Responnya Untuk Mengkantar Atau Langsung Klarifikasi Dan Kalau Memang Tidak Benar Sumbernya Memang Itu Tidak Berlanaskan Dengan Sasra Seperti Yang Kita Bicarakan Mohon Langsung Aja Di Ben Atau Memang Dikasih X Benar Sekali Lagi Tidak Mempertegas Silahkan Galungan Ayo Mebat Walaupun Memu Purnama Silahkan Mebat Tetapi Sekali Lagi Karena Ini Bertempatan Dengan Purnama Banten Banten Purnama Tetap Dijalankan Tetapi Doanya Ditambah Sekarang Memuja Ide Sang Yang Candra Berwujud Bulan Untuk Memohon Sukawurdi Kebahagiaan Itu yang mahal Sekarang Jadi Bukan Tidak Nampah Tetapi Justru Pada saat Penampahan Yang bertepatan Dengan Purnama Ini Kita tetap Nampah Kita bersyukur Kita memohon Kebahagiaan Kepada beliau Mengaturkan Mempersembahkan Melalui Banten Purnama Tetap Karena ini adalah Rangkaian Galungan Yang penting Yang sangat penting Penampahan Tidak boleh Tidak Diadakan Dan tidak boleh Digeser Maju Mundur Tidak bisa Baik teman-teman Semuanya Kalau ada yang Mendapati berita itu Ataupun sudah Di social media Atau di grup WA Mohon Di Apaikan Sampaikan juga Kepada keluarga Sampaikan Sebarkan Dan tolong Untuk teman-teman Di rumah Berita yang ada di WA Tentang Tidak boleh Melawar Di penampahan Karena bertemu Dengan Purnama Aja galm Yang itu Berita Tidak Jelas Sumbernya Silahkan Jangan disebarkan Lagi Stop Dan silahkan Share video ini Biar sampai Ke Nusantara Ke umat Hindu Nusantara Bukannya di Bali Saja Karena Semen-semen Kita yang Di luar Bali Juga ingin Merayakan Galungan Dan Ini mungkin Ada Aknum Yang Tidak Suka Dengan Kita Atau Apa itu Wajib Berniat 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 Mengacaukan Mengacaukan Berniat Menghilangkan Berlihat Kita tidak Bakti lagi Dengan Jadi kita harus Respon dengan Positif Nah ini tantangan Bagi generasi muda Nah untuk Lebih Introspeksi diri Untuk lebih Memahami konsep-konsep Kehinduan kita Khususnya Hindu Bali Terutama pada Rangkaian-rangkaian Upacara Nah supaya Pikiran kita Tidak mudah digoyahkan Sehingga Maka terjadilah P3K Pertolongan Pertama Pada Kegalungan Pertolongan Pertama Pada Keagamaan Jadi Silahkan Teman-teman Kalau mau Lebih paham Lagi Saya Dengan Tuh Haji Welcome Silahkan Datang Ke Basraman Gunungkawi Yang ada Di Objek Wisata Gunungkawi Gunungkawi Silahkan Datang Untuk Kau Muda Milenial Teman-teman Generasi Muda Ayo Lebih Banyak Belajar Tentang Agama Kita Biar Orang Lain Tidak Bisa Menggoyahkan Keyakinan Dan Adat Istiadat Dan Agama Kita Silahkan Datang Kesini Dan Gratis Tidak Bayar Hanya Meli Nasi Di Muka 15 Ribu Bawah Rang Sekali Lagi Galungan Adalah Sebagai Ritus Keagamaan Yang penting Sekali Di Bali Karena Ini adalah Konsep Pemujaan Durga Atau Galungan Ini Sepatutnya Dipraktekan Dengan Konsep Antariaga Dan Bayriaga Jadi Meagama Ketengah Dan Meagama Kesisi Meagama Ketengah Itu adalah Konsep Pemujaan Durga Puja Atau Perayaan Galungan Yang Didasari Antas Introspeksi Diri Pemahaman Lebih Mendalam Pada Konsep Konsep Keagamaan Kita Terutama Yang berkaitan Dengan Ritus Galungan Dan Konsep Agama Yang keluar Adalah Bagaimana Kita Memperkuat Memperkokoh Persatuan Kita Di Pekeraman Bagaimana Kita Memperkokoh Hubungan Persatuan Kita Di Keluarga Dan Sebagainya Jadi Meagama Ketengah Meagama Kesisi Nika Supaya Diperkuat Demikian Diperkuat Paham Baik Teman-teman Semuanya Yang di rumah Terima kasih Waktunya Kuotanya Terima kasih Wifi Terima kasih Waktu Untuk Rebahan Nonton Podcast Kita Yang dari Masih Di Gria Gunungkawi Mengucapkan Untuk Teman-teman Hindu Dharma Hindu Sedharma Rajang Yang Regalungan Lantguningan Semoga Hal-hal Seperti ini Selalu kita Sebarkan Karena menyebarkan Kebaikan Akan mendapatkan Kebahagiaan Masih Sama-sama Kapiot Asinti Pura-pura Podcast Kita Tutup Kita tutup Antupra Mesanti Om Pura-pura Podcast Lia Tram Tampuk D near M